Alat yang digunakan yang pertama adalah pisau besar atau kapak Jadi sahabat tani boleh menggunakan apapun Ini fungsinya untuk menyacah bongkol pisang ya Terus yang kedua Itu bak atau wadah Jadi kalau bisa yang ada tutupnya Karena ini juga sebagai proses fermentasi Kalau sudah ada tutupnya Sahabat tani itu bisa menggunakan tutup plastik Jadi alangkah baiknya kalau ada tutupnya Terus yang ketiga itu menggunakan kayu Kayu ini Jadi yang saya gunakan ini kayu yang bunder Untuk mempercepat proses penyacahan Dan yang keempat adalah Sahabat tani boleh menggunakan plastik Lama itu terserah Jadi yang saya gunakan disini Menggunakan kulit jagung Kulit jagung ini kalau bisa yang kering ya Biar cepat proses dekomposisinya Atau biar cepat proses fermentasinya Ketika kita dicampur Berbagai bahan macam Terus yang selanjutnya Saya itu menggunakan bekatul padi Bekatul padi ini Mengandung usur hara yang dapat dimanfaatkan Sebagai media tanam yang baik Bagi pertumbuhan tanaman Kandungan yang terdapat Pada bekatul padi Yaitu sebagai sumber kalium yang baik Jadi sumber kaliumnya ini sangat baik sekali Dan dapat mendukung pertumbuhan tanaman Serta mudah mengikat air Dan tidak mudah lapuk Jadi yang saya gunakan ini bekatul padi Terus yang selanjutnya Saya itu menggunakan bongkol pisang ya Bongkol pisang ini Banyak sekali mengandung unsur-unsur hara Terutama unsur hara makul Yaitu unsur hara nitrogen, pospat, dan kalium Yang sangat tinggi sekali Jadi Dan yang terakhir Saya itu menggunakan Air kelapa Air kelapa ini sebagai sumber ZPT-nya Atau sebagai sumber hormonnya Jadi misalkan sahabatan itu Tidak punya air kelapa Juga bisa digantikan dengan Air cucian beras ya Dan yang terakhir adalah Biomasternya Jadi sahabatan itu Meskipun tidak menggunakan Biomaster ini boleh Menggunakan EM4 Sebagai perombaknya boleh Ini kebetulan saya itu Di rumah punya Biomasternya Jadi itu saya manfaatkan Sebagai dekomposer Biomasternya ini Karena Biomaster ini Sangat penting sekali ya Untuk kita aplikasikan Karena ini Dapat mempengaruhi Kecepatan Untuk perombakan Suatu media Kompos tersebut Jadi apabila tidak ada Dekomposernya Biasanya itu Sangat lembar Dan Tidak lupa Sahabatan itu Juga dilapisi Dengan tanah Topsoil Atau tanah Tanah bagian atas Untuk langkah kerjanya Kita itu cacah Bagian bongkol pisang Itu kecil-kecil ya Cacah kecil-kecil Bongkol pisang ini Juga dapat meningkatkan Pertumbuhan vegetatif tanaman Dan lebih toleran Terhadap penyakit Jadi ini sangat bagus sekali Apabila sahabat-sahabat tani ini Diaplikasikan pada Misalkan tanaman Horticultura Atau tanaman Hiyah Jadi ini sangat bagus sekali Kenapa? Karena di dalam kandungan Bongkol pisang ini Ada senyawa yang memang Sangat toleran terhadap penyakit Dan selain itu Bongkol pisang ini Juga mengandung Unsur hara Yang memang Sangat tinggi sekali Yaitu Unsur hara Fosfat yang Sebesar 32% Jadi itu Sangat bagus sekali Untuk pertumbuhan Tanaman Dan ini Sesudah dicacah Kecil-kecil Jadi bentuknya Sudah seperti ini ya Kemudian Langkah yang selanjutnya Kita itu aduk dulu Mikrobianya Atau Biangnya Atau Biomasternya itu Aduk dulu Biar Campuran tersebut itu Homogen Atau menyatu Kemudian itu Dicampur dengan air ya Dicampur dengan air Itu yang saya gunakan Cuma 50 cc itu Dicampur dengan air 5 liter Atau 4 liter Itu dicampur Kemudian diaduk Nah untuk Tahap Dari Pengomposan Itu terlebih dahulu Sahabatan itu Kita harus mengisi Tanah topsoil Di bagian bawah dulu ya Kemudian itu disiram Campuran Mikrobiologinya Campuran Biangnya Kemudian itu dilapisi Dengan bongkol pisang Dan juga Kulit Jagung Kemudian Sudah dilapisi Disiram lagi Jadi Jadi kalau bisa-bisa Semua Dari bahan itu Tercampur Atau terkena Dari siraman Master tersebut Atau Mikrobia tersebut Itu agar Proses Decomposernya Atau proses Fermentasinya Itu berjalan Secara cepat Jadi itulah ya Untuk proses Pembuatan Kompos ini Di tahap Limit tahap Biar Sahabatan Itu Mudah Untuk membuatnya Dan ini Sangat bagus sekali Apabila ini Di aplikasikan Langsung Pada tanaman Karena Disini Ini Juga Ditambah Bekatul Karena Bekatul ini Bawasannya Bekatul ini Mengandung Karbohidrat Sebanyak 67% Kemudian Kadar serat kasar Memiliki 7-10% Sedangkan Protein itu Mengandung Sebanyak 13% Ini Hasil Dari Fermentasi Selama 3 minggu Jadi Contohnya Seperti inilah Sudah 3 minggu Itu Sudah Mulai Ada Yang Hancur Bunggol Pisangnya Sudah Mulai Agak Hancur Sudah Mulai Agak Hancur Tapi Masih Ada Sebagian Yang Belum Hancur Cuman Sudah Terjadi Perubahan Fisik Artinya Itu Dari Segi Warna Kemudian Kelapukannya Itu Sudah Mulai Luna Ada Ada Sebagian Yang Belum Hancur Ini Umur 3 Minggu Kandungan Popo Tersebut Kemudian Yang Ini Sudah Berumur 45 Hari Jadi 45 Hari Sudah Sangat Halus Sekali Jadi Kenapa Sangat Kering Karena Sama Saya Ini Dijemur Jadi Makanya Agak Kering Jadi Sangat Halus Sekali Sudah Proses Dekomposernya Ini Sudah Jadi Ini Sudah Siap Diaplikasikan Pada Tanaman Sahabat Sahabat Tani Jadi Ini Bisa Langsung Diaplikasikan Sebagai Media Tanam Pada Tanaman Horticultura Baik Tanaman Hias Maupun Tanaman Perkebunan Ini Bisa Langsung Sangat Halus Sekali Ini Tanpa Pengayakan Jadi Ini Tanpa Diayak Sama Saya Itu Jadi Kebetulan Di rumah Ini Ada Tanaman Hias Jadi Saya Langsung Aplikasikan Pada Tanaman Hias Ini Karena Ini Sangat Bagus Sekali Sudah Kandungan Pupuk Tersebut Ini Bunganya Oke Sahabat Sahabatku Mungkin Cukup Sekian Video Kali Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Masih Dalam Dunia Pertanian Salam Pemudatani Terima